Halo sahabat apokobi dimanapun berada hari ini kita akan berbagi tentang masalah kawat kawat pengikat untuk bagel jadi bagaimana supaya kawat ini tidak keras supaya lentur enak kita untuk ngikatnya dan tidak nyangkut-nyangkut seperti ini keras dia dan juga supaya dalam pengerjaan nanti bisa lebih cepat dan lebih efektif Baiklah kita lanjut aja ke tekniknya teknik ini sebenarnya jarang diketahui orang jujur aja teknik ini sebenarnya saya dapat dari pengalaman jadi disini pengalaman yang berbicara jadi sengaja saya bagikan konten ini untuk rekan-rekan semua yang belum tahu mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak juga bermanfaat kalau membantu bisa di-share ke cara ini mudah-mudahan dengan anda men-share ke hal layak ramai juga menjadi manfaat dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saudara-saudara semua amin baiklah kita lanjut ke tekniknya ini contoh dari kawat yang tidak kita apa-apa ke mana nggak keras dia kadang kita ngambil pun agaknya nyangkut kita mau mengikatnya pun agak susah ini keras kita ikatkan di sini keras ya nanti tangan kita bisa sakit dibikin nah sarung tangan bentuk berusaha jadi ujung ini ini tajam diputar pun susah dibutar sakit tangannya gini kadang-kadang ujung-ujung yang ininya pun mau nyangkut-nyangkut tangan bisa luka-luka kita dibikin nah itu nggak keras dia Hai jadi bagaimana supaya kawat ini lebih enak kita mengikatkannya nah itu jadi coba kita lihat yang sudah kita terapkan tekniknya caranya kita makin lama sebenarnya makin bagus jadi teknik ini sebenarnya saya dapat dari pengalaman saat kerja di proyek-proyek besar jarang juga ini diketahui oleh orang banyak teknik ini jadi dengan kita tokoh-tokoh dia menjadi lentur berarti itu jadi dia lentur dia enak sekali lentur Hai kita mengikatnya pun enak beda dengan ini agak keras dia bisa cepat putus yang tidak kita tokoh-tokoh kan kalau yang ini enak aja ha ha Hai mengikatnya pun enak Hai luntur sekalian bila-tokan enak aja enak aja enak aja enak aja ya beda dengan yang ini yang tidak kita tokoh-tokohkan agak keras dia keras kita lilit bisa sakit dengan kita keras jadi beda dengan yang kita tokoh-tokohkan untuk kita tokoh-tokohkan lintur beda contohnya enak saja oke lah itulah tip dari saya untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak lebih kurang demikian nantikan konten-konten saya berikutnya salam sukses selalu untuk kita semua selamat menikmati